Halo Halo semua ya balik lagi sama gue Yuta dan ini season 8 ya hari ini sudah update jadi temen-temen yang belum update silahkan di update bisa di update dan season 8 ini sangat menarik sekali teman-teman ya enggak usah banyak bacot ya nggak usah lama-lama ini langsung revie season 8 teman-teman Oh ya sebelum itu ya ini dipersiapannya persiapan itu sekarang enggak ada hero utama atau fitur hero ya udah enggak ada sekarang disini sekarang disini sudah tidak ada nanti gua akan contohkan di akhir video jadi eh apa teman-teman tonton sampai akhir ya Oke kita langsung ke hero baru aja cuy ya ini yang paling menarik mungkin bagi para teman-teman mungkin ya hidup barunya itu cuman satu ya warrior legendary ini warrior legendary ini nih hidupnya kecil banget cuy akhirnya kecil banget cuy ya mungkin nanti dia bisa berubah jadi besar gitu skillnya atau gimana gua enggak tahu tapi gua enggak enggak terlalu tertarik dengan hero ini yang gua tertarik tuh ini dia blue jagal tuh sekarang dia epic cuy tuh lihat dia jadi bukan aja jadi lagi sekarang karena legendarnya punya gigantisi Zeus ini jadi ini tuh jadi epic dan kalau dia blue epic itu artinya meta season 4 meta druid akan kembali lagi Kenapa gua bilang bisa meta druid elf akan kembali lagi karena kombo elf cuy sekarang tuh kombo elf tuh dibalikin kayak dulu lagi nah ini bisa ngikat lagi bisa kayak setun bisa ikat-ikat kalau ini kalau 6 ya ya itulah pokoknya intinya ya karena dulu itu kombo elf itu pasti pakainya dia blue ya dia belum pasti dipakai di kombo elf jadi karena ikat-ikatnya ini ya Nah ini kalau 6 dia bisa evasion evasion yang 40 dan dia bisa ikat tuh ini OP banget sih ini ini buat counter fisikal sih gigi banget tapi tetap kalau lawan sorcerer ya tetap mampus gila sih dan bukan cuman itu aja bariur banyak yang dibalikin ada ini ada tiga hero yang comeback cuy ini terutama ya werewolf ini ya karena werewolf ini dia kembali karena dia itu human ya human beast dieting human jadi ini bisa kombo dengan general of war nantinya kalau kalian main 6 bariur terus slot kalian dia 10 kalian bisa 6 bariur 6 human itu meta-session 1 6 bariur 6 human tapi sayangnya human itu di nerf tuh kombo human di nerf jadi kalau kombo human itu eh kalau 6 human atau 4 human itu bisa ulti dua kali sekarang tuh nggak bisa ulti dua kali sekarang tuh cuma nambah mana cuy ultinya bisa lebih cepet aja tapi nggak bisa ulti dua kali udah bisa ulti dua kali cuma disitu ya kalau dan ada hero baru juga hero favorit gua dikembalikan ya bukan hero baru sih hero lama buat yang enggak tahu ini cuman ada di season 1 itu ini ya season 2 udah hilang nah ini dia ini hero favorit gua ini hunter favorit gua ini dan sekarang dihabis karena dihabis jadi gua lebih bisa memanfaatkannya dengan lebih baik lagi bisa kombo bis oh ya kombo bis juga di papi ya kombo bis ini ini bisa Inggris ya jadi eh sekarang itu bisnya itu bisa summon dari bisnya itu bisa dapat efek dari kombo ya kalau dulu kan nggak bisa sekarang tuh bisa dapat efek dari kombo nah ini dibuatnya yang tambahan ada 6 bis kalau dulu nggak ada 6 bis sekarang tuh ada 6 bis tambahannya ini 10% demenya ini gede banget sih kalau 6 bis ya gede banget demenya 10% persummon persummon jadi kalau misalkan lu pakai kodok bintang tiga terus hero yang lain yang bisa summon-summon itu tuh demenya pasti gila banget ya cuman kelemahnya pasti sorcerer ya kelemahnya sorcerer kenapa hero-hero fisikal hero-hero summoner kayak elf terus bis gitu itu debuff gitu nanti hero-hero magic turun dong enggak bisa sekarang berita bagusnya lagi hero magic hero andalan gua skillnya dibalikin cuy nah ini si fight destruction ini mungkin yang kemarin follow Instagram gua gua baru aja upload skillnya ini skillnya ini dibalikin kayak season 1 ya buat yang nggak tahu season 1-3 itu skillnya tuh lingkaran cuy skillnya lingkaran ya nanti gini aja nanti gua kasih di di akhir video ya setelah gua menjelaskan fitur hero nanti gua akan kasih cuplikan Meta season 3 eh sorry ya Meta season 3 sama Meta season 4 ya Meta Druid sama Meta mecha nah ini dulu tuh kalau skillnya balik seperti ini itu Meta mecha season 3 bakal baliknya Meta metanya apa bang season 3 itu 4 protector 6 mecha dan 6 mecha dan 3 sorcerer nah itu Meta itu Meta para season 3 itu paling OP nggak ada lawan gombo itu itu di season 3 ya dan di season 3 itu metanya itu dan juga ada hero yang dikembalikan ini 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 hero hero protector yang gila banget ini kenapa gua bilang Meta season 3 bakal balik karena ini ada ini ya jadi bisa buat ngontor bis atau ngontor eh ngontor bis atau elf ya yang tadi yang damagenya gede-gede bisikal tadi bisa di counter dengan magic ini ya dan eh ini lagi yang mana tadi yang void sorcerer tadi yang ini ya ini tuh ultinya kalau bintang 3 itu seluruh lapangan cuy jadi semua tuh kena ya bahkan sampai keluar lapangan kalau bintang 3 nggak usah bintang 3 deh bintang 2 aja itu udah kalau lu kasih tengah-tengah ya ini ultinya tuh udah selapangan kalau bintang 3 ultinya tuh sampai keluar lapangan cuy jadi ultinya tuh luas banget ini sorcerer dengan damage area paling gede areanya ya dan paling berguna ini menurut gua ini GG banget sih ini gua suka banget ini dikembalikan lagi otomatis mecha protector sama tiga sorcerer bakal balik lagi dan the best itu kalau balik lagi mah sumpah itu bias banget dan lagi juga eh si apa si diaplu ya diaplu kan dibalikin jadi empat ya ini buat ngontor si serap ya karena si serap itu terlalu OP gua paham daripada di nerf mending diaplu dibalikin jadi hero epic ya harganya empat epic bukan legendary jadi nyarinya udah gampang dan karena nyarinya gampang ini skillnya sangat berguna cuy untuk ngontor kayak serap terus kayak apa sakaraka dan lain-lain pokoknya yang butuh di counter dengan inilah ya khususnya sih gua yakin untuk ngontor serap sih ini sih ya ini ini bagus ini bagus banget terus dan lasting ya terakhir yang udah gua dari kemarin gua apa dari dari kemarin gua elu-elukan ya Rider akhirnya di buff coy sekarang kombonya diubah jadi 36 ya jadi aktifnya tiga sama enam seperti barior ya dan juga ada side efeknya sekarang kalau 6 Rider ya dan nih lihat 6 Rider alai 300 Armor 75% resist ya Nah ini sekarang dulu tuh ada chance ratenya untuk dapet perisai sekarang tuh nggak ada chance ratenya jadi kalau kumpunya aktif otomatis langsung sih langsung dapet ini dapet perisai ini selama 10 detik 10 detik itu udah lama banget 10 detik itu udah eh biasanya kalau match itu kan enggak sampai lama banget gitu ya kan paling ya 40 masih bisa 30-20 ini pokoknya ini udah lama banget dan tambahan 1,5 detik ini udah lumayan banget ya gue berani bilang udah lumayan banget dan penyesuaian hero si Anubis ini di buff Anubis di buff Dragon di buff juga Dragon di buff terus Cavalier juga di buff ini Scrogg ini di buff juga 123 ini juga di buff Clamity di buff ya di buff ultinya lebih cepet ini HPnya lebih tinggi pokoknya ini Rider ini ada yang di buff ada 12345 ada 5 Rider yang di buff ada lima dan gue akan mencoba Meta Rider season 1 ya Meta Rider season 1 dan Meta Anambuman Barrier season 1 nanti ya nanti di video selanjutnya Oke sebenarnya yang disesuaikan masih banyak kayak misalkan warlock dan lain-lain ya teman-teman bisa ngecek langsung di sini ya jadi kalau teman-teman teman-teman masih butuh bisa baca-baca di sini of course kalau teman-teman settingnya bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris ya ini banyak banget lihat ya kayak warlock itu disesuaikan gitu terus item-item gitu ya disesuaikan banyak masih banyak disesuaikan tapi yang gue sorotin yang itu yang menurut gue menarik dan seperti yang gue bilang tadi fitur hero nya sekarang itu kan nggak ada ya itu sekarang sudah tidak ada jadi gue akan langsung contohkan cara menggunakan fitur hero sekarang ya ya kita coba lagi nanti kalau misalkan enggak ini ya kalian nonton live gua aja ya kalau misalkan masih belum bisa masih pakai gitu ini karena di emulator tuh agak sedikit beda ya update-nya sama di Android jadi mungkin ya ini mungkin bisa nih tadi enggak ada soundnya soalnya masih nggak ada juga oke dapet bendang 2 ini masih nge-bug coy ini harusnya ada start ya loh dipraktis ini Hai teman-teman juga nah nggak bisa nggak bisa masih nge-bug ya intinya intinya gini ya ini nanti ini disini itu ada hero teman-teman pilih Nah gitu jadi teman-teman nggak harus milih langsung di awal jadi di ronde-ronde selanjutnya teman-teman tuh bisa milih-milih lagi oke oke eh kita preview cisol dulu ya papan untuk cisolnya buat teman-teman yang mau beli cisol mungkin ya eh papan untuk cisol bentar 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 kalau cisol disini nah ini ya ada papan ini gua udah dapet ini lumayan nggak usah disinilah karena cisol itu yang menarik cuman papannya ya jadi kita lihatnya disini saja terlihatnya disini nah ini papannya itu yang yang baru aja gua dapet yang ini ini sama yang nantinya level 100 nya itu yang bukan-bukan eh ini oh bukan eh ini sama beliau yang tadi oh bukan mana level 100 nya coy oh nggak ada eh bentar nggak ada coy level 100 nya coy oh ini ya ini level 100 nya ya jadi cisol level 100 nya ini ya jadi buat yang top up hari ini buruan top up karena diskon 50% ya untuk hari pertama tuh diskon 50% jadi harinya cuma 300 kalau kalian mau beli pulsa 300 itu eh sekitar kalau nggak salah 75.000 75.000 nggak salah ya sekitar 75.000 80.000 lah sama pajaknya itu kalau pulsa ya kalau kalian beli langsung lumayan murah itu worth it ya menurut gua ya buat yang udah kerja ya kalau masih sekolah ya nggak usah lah ya buat jajan atau tabung aja duitnya kita ya oke ini ada apa ini gua nggak tahu nah ini ngebug tuh ini di gue main di ini di laptop ya laptop tuh masih ngebug jadi gua belum bisa contohin untuk hero utamanya yang tadi ya nanti gua akan upload video gameplay aja nanti ya kalian silahkan tonton mungkin bisa dicontoh hero utamanya kalau bingung ya jadi penjelasan singkatnya seperti itu dan jujur aja gue sangat tertarik dengan season saat ini ya karena kumbu-kumbu season 1 sampai dengan season sekarang bisa dipakai semua ya kembali lagi kumbu-kumbunya ya kumbu-kumbu meta-meta jaman dulu ya old school ya oke thank you buat yang udah nonton ya dan jangan lupa insya Allah nanti malam kalau misalkan bugnya udah gua selesaiin nanti bisa langsung livestream ya oke see ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax